balik lagi sama gue yody di channel xiodart kali ini kita main lagi MotoGP 2020 kita akan coba quick race kelas Moto2 tahun ini ada yang beda sama tahun kemarin skuad Honda Asia Dimas Eki enggak ada digantikan sama Andi Farid timetnya masih sama yaitu si Somkyacantra dari Thailand yang cukup bagus ya tahun kemarin Oke kali ini kita coba bahan-bahan di seguit ketahunya buat weekend sessionnya kita mulai dari Q1 kita langsung ke seguit gue juga mau ngingetin yang belum subscribe mau tolong subscribe dulu bantu channel ini berkembang untuk memberikan konten-konten yang bagus buat kalian ini dia pad release buat Q1 ini udah di pedok tim Honda Asia Wah keren helmnya KYT Oke kita coba dulu gimana ini pertama kali bawa motor Moto2 suaranya agak beda cempreng gitu ya oke masuk tikungan terakhir start finish tray mulai untuk asis kita biarin dulu di nomor 4 kita lihat seperti apa Heartbreaking masuk tikungan ke-1 selama merebak Wow ini TCS nya aktif tapi agak lumayan melintir-melintir beda sama yang MotoGP kalau diaktifin terakhir sangat terharu banget ini terakhir sangat terakhir banget nah ada pembalap ini di belakang kayaknya ada pembalap ke Suaranya ini terkenakan ini terakhir sudah di sini ini dibelakang kayaknya ada pembalap ke Siang yang UST handbraking masuk ke hairpin, terlalu melebar wooo aneh nih ATCS udah aktif tapi masih melintir mungkin dari karakter motor Moto2 yang berbeda kita coba lagi hotlab yang kedua ini yang ini gagal ya kita coba hotlab lagi mudah-mudahan kali ini bisa masuk 10 besar gaspo top speednya sampai 280 km per jam lumayan cukup halus masuk ke parabolika corner exitnya lumayan bagus ini malah lebih enak kalau disetting PCS nya ke 0 anti welly sama juga di 0 power mapping nya 2 power mapping 2 itu buat full power ya buat kualifikasi gitu ini aneh yang motor itu malah lebih enak ngepake TGS sama anti welly mungkin karakter motornya memang berbeda handbraking masuk hairpin terlalu melebar nah tadi jatuh disini sekarang sudah mulai bagus masuk penultimate corner handbraking 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 sepertinya ini masuk 10 besar ya lumayan p3 p3 kayaknya cukup buat kualifikasi 1 posisi tiga di atas Nagashima di bawah Sam Lowes kita masuk ke station kualifikasi kedua ini dia list Rider nya buat kualifikasi kedua langsung saja kita playing lap kita coba sekali hotlap yang bisa langsung bagus wujah 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 bagus, masuk parabolika siap, mulus ini gak pakai tireware sama full consumption soalnya balapannya juga nanti cuma 3 lap jadi bisa dari awal bisa langsung power mappingnya langsung set 2 jika perlu atur-atur lagi, tireware juga sama gak harus ganti sama kampan ban yang baru masuk strakes sebelum slow corner ini tepungan paling krus ya mungkin di sirkuit ini kadang selalu miss seperti barusan masuk chicken wah abis sedikit melintir masuk pen ultimate corner masuk last corner yup, lumayan bagus straight, full gas p1 tapi kita belum tahu hasil dari pembalap yang lain waktunya masih banyak cuma udah aja lah kita cetek 1 kali hotlab aja p3 lumayan ini dia hasil kualifikasinya kita langsung menuju race semoga bisa podium minimal mempertahankan posisi ketiga tapi kita bisa kita pakai kelihatan di seluruh rapa rupiah jika sudah ada pengurus dan teknisi yang dia ngelitir terlihat Andi pari di posisi tiga Kita lihat full gridnya Itu dia gridnya Sekarang kita mulai start Fokus Five light And go Star yang kurang begitu bagus Langsung di-opertake sama tiga pembalap Masuk tikungan pertama Ada sedikit kontak Oh Oh ada yang jatuh di belakang Masuk parabolika Lumayan tercecer ke belakang Ke posisi sepuluh Kita coba Overtake lagi Sedikit kontak Oh Masuk sedikit melebar Masuk stray Kita coba sleep streaming disini Ya cukup berhasil Heartbreaking Kemudian tidak melebar Ya Lulus Masuk ke chicken Sekarang di posisi enam Masuk last corner Gas pole Lumayan ada gap Dari posisi empat Ke posisi lima Ini dia Kita coba light braking Masuk cukup jauh Menyalip bastian ini Cukup mendekat Kita coba di tikungan yang ini Bisa overtake Bisa overtake Sekarang ada di posisi keempat Masuk ke strike Di depan ada Nagashima Posisi tiga Heartbreaking Ada sedikit kontak Lebar Masuk last corner Masuk key lab kedua Masih cukup jauh Di overtake Kita balas lagi Cukup seru pertarungan di Moto2 kali ini Tim Honda Asia Yang diperkuat Andi Parit Sama Som Kya Chandra Dari Thailand Oh Hampir saja Untung tidak sampai terjatuh Grup di depan Ada tiga pembalap Sementara grup kedua Andi Parit Yang Liding Terlalu melebar Terlalu melebar Cukup sulit Sepertinya Buat Memperbaiki posisi Kepertake Soalnya gapnya terlalu jauh Kita coba bertahan Saja di posisi keempat Sudah lumayan Oh Oh melebar Masuk pen ultimate corner Masuk last corner Tidak ada harapan Buat overtake Posisi ketiga Ini dia Finish Lumayan Hanya turun satu posisi Ke posisi empat Ini dia Hasil balapannya Kita lihat Turun satu posisi Lorenzo Dalla Porta Masih tetep Di posisi satu Sampai posisi dua Ada Tom Lutty Ketiga ada Baldasari yang naik Posisi ketiga Oke guys Sampai sini dulu Video B Nantikan video MotoGP 2020 lainnya Makasih yang udah subscribe Yang udah like share Comment Semoga Konten-konten Kedepannya Sampai jumpa 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 Terima kasih.